Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil merupakan salah satu dari 6 unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil menjalankan sebagian fungsi Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam menjalankan fungsi pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil berupaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah bebas bersih melayani atau WBBM yang memenuhi 6 komponen pengungkit yaitu komponen manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota pada periode sebelum tahun 2015 merupakan kewenangan kepala daerah. Pasca diterbitkannya Undang-Undang No.24 tahun 2013, Junto Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil melaksanakan manajemen perubahan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.76 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan admin duk di Provinsi dan Kabupaten Kota. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil memiliki 5 subdirektorat yang membidangi masing-masing wilayah. Subdirektorat Wilayah 1 membidangi seluruh provinsi dan kabupaten kota di Pulau Sumatera. Subdirektorat Wilayah 2 membidangi seluruh provinsi dan kabupaten kota di Pulau Jawa. Subdirektorat Wilayah 3 membidangi seluruh provinsi dan kabupaten kota di Pulau Kalimantan. Subdirektorat Wilayah 4 membidangi seluruh provinsi dan kabupaten kota di Pulau Sulawesi. Sementara, Subdirektorat Wilayah 5 membidangi seluruh provinsi dan kabupaten kota di Pulau Bali, Kepulauan Nusat Tenggara, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, serta Pulau Papua Tual berdirinya Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil, Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota dilakukan secara manual dan belum memiliki standar operasional prosedur yang baku Selain itu, seleksi calon pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil belum didasarkan pada standarisasi kompetensi yang spesifik Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian maju, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil berinovasi dengan membuat aplikasi sistem database pejabat Dukcapil daerah yang dikenal sebagai aplikasi SIDARA Aplikasi SIDARA merubah proses pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota dari manual menjadi digital Hal ini sekaligus membakukan standar operasional prosedur pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada proses pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Diikuti dengan dibentuknya standar kompetensi yang spesifik bagi calon Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Untuk meningkatkan ketaatan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, efektivitas manajemen, dan profesionalisme sumber daya manusia aparaturnya Direkturat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil telah mengoptimalkan aplikasi SIKERJA Dalam hal penilaian sasaran kinerja pegawai tahunan oleh atasan langsung Optimalisasi aplikasi SIKERJA juga memberikan informasi terkait peningkatan profesionalisme SDM secara transparan Melalui media elektronik yang dapat diakses oleh semua pegawai Selain itu, dalam hal presensi pegawai telah menggunakan mekanisme fingerprint dan aplikasi mobile SIMPEP Proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Yang dilakukan secara tetap muka sangat berpotensi menimbulkan praktek suap, pungli, dan korupsi Proses tetap muka dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota juga sangat membebani APBD, karena aparatur daerah terkait diharuskan membawa berkas-berkas persyaratan ke kantor direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil Proses administrasi secara manual juga memiliki kendala minimnya transparansi informasi terkait status penyelesaian usulan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Dengan optimalisasi aplikasi SIDARA, pengadministrasian dalam proses usulan, pengangkatan, dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota dapat ditempu tanpa proses tetap muka Hal ini berimplikasi pada hilangnya potensi suap, pungli, dan korupsi serta terjadinya efisiensi pengeluaran daerah untuk perjalanan dinas dalam rangka pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Adanya menu tracking pada aplikasi SIDARA menghasilkan transparansi informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengetahui status proses pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota Dalam hal pengawasan, pengelolaan keuangan pada Direkturat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil telah dilakukan melalui aplikasi SISKA Selain itu, terdapat penanda tanganan, fakta integritas, dan perjanjian kinerja serta pengisian LHKPN dan LHKASN bagi seluruh aparatur yang ada pada Direkturat Bina Aparatur Kependudukan dan Pecatatan Sipil Sebelum pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil daerah menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri Kepala daerah dapat mengangkat dan memberhentikan Pejabat Dinas Dukcapil kapan saja Hal ini dapat menghambat proses keberlanjutan program peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan secara nasional Hambatan keberlanjutan program peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan kesenjangan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara nasional dapat diatasi dengan pelimpahan kewenangan pengangkatan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil daerah kepada Menteri Dalam Negeri Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pengangkatan pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil daerah mampu memberikan proteksi terhadap keberlanjutan program peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan secara nasional Kewenangan Menteri Dalam Negeri tersebut juga mampu memangkas kesenjangan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sehingga terjadi reformasi pelayanan publik Terima kasih telah menonton!